Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Ya apa kabar sahabat kominfo dimanapun anda berada Senang sekali bertemu, berjumpa bersama kami Tentunya masih di info langkat channel Channelnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Ya sahabat kominfo dimanapun anda berada Kami mendoakan anda semuanya sehat selalu Dan masih dalam lindungan Allah SWT Ya sahabat kominfo dimanapun anda berada Pada video kita kali ini kita akan menyaksikan Saat Bapak Bupati Langkat yakni Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin Didampingi Wakil Bupati Langkat yakni Bapak Syah Afandin Menyerahkan santunan asuransi Kepada dua orang ahli waris korban yang meninggal dunia Akibat musibah di objek wisata Selang Pangeran di Kecamatan Bohorok Beberapa waktu yang lalu Nah penyerahan santunan yang dilaksanakan di rumah Dinas Bupati Kabupaten Langkat di Kota Setabat ini Adalah merupakan terlaksana berkat kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Langkat Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dengan PT Asuransi Jasara Harja Putra Cabang Medan Yang menjamin asuransi setiap wisatawan yang berkunjung di objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat Setiap korban masing-masing mendapatkan santuran Sebesar 15 juta rupiah yang diberikan kepada ahli warisnya Ya di kesempatan tersebut Bapak Bupati Langkat atas nama pribadi dan pemerintah Mengucapkan turut berbela sungkawa kepada keluarga almarhum Bupati juga berharap semoga bantuan yang diberikan ini Dapat membantu kedua ahli waris Seraya mendoakan para ahli waris Diberikan ketabahan dan rasa sabar oleh Allah SWT Nah sahabat kominfo dimanapun ada berada Sementara itu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Langkat Ibu Nur Eliheriani Rambe Menjelaskan bantuan ini adalah merupakan santunan asuransi Atas kerjasama antara Pemkap Langkat Dengan PT Asuransi Jasara Harja Putra Cabang Medan Masing-masing ahli waris mendapatkan 15 juta rupiah Ya di kesempatan itu juga Kedua ahli waris mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Langkat Dan PT Asuransi Jasara Harja Putra Atas perhatian yang diberikan Serta terima kasih juga atas kehadiran Pemkap Langkat Dan PT Asuransi Jasara Harja Putra Atas kepeduliannya kepada kami ujarnya Nah sahabat kominfo dimanapun ada berada Pada kegiatan tersebut juga Bupati Langkat yakni Bapak Terbit Rencana Perangin Angin Menyambut kedatangan tokoh masyarakat Sumatera Utara Yakni keluarga besar Bapak Haji Ajib Shah dan Kondrat Shah Bersama rombongan yang bertempat di rumah dinas Bupati Langkat Tentunya di Kota Setabat Bupati Langkat menyampaikan Pada kesempatan kunjungan ini Adalah sebagai bentuk menyambung tali silaturahim Dengan Pemkap Langkat Kunjungan ini adalah sebagai penguat tali silaturahmi Antara tokoh masyarakat Sumatera Utara Dengan Pemkap Langkat tentunya Dalam hal itu juga Turut mendampingi Bupati Langkat Sekdakap Langkat yakni Bapak Indra Salahudin Para asisten, staf ahli Bupati, staf khusus Bupati, para pimpinan OPD dan pejabat Pemkap Langkat lainnya Ya sahabat kominfo dimanapun anda berada Demikianlah video singkat kita kali ini Tentunya semoga saja informasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya Dari Rumah Dinas Bupati Kabupaten Langkat di Kota Stabat Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Edi Erwanto, Eko Syahputra dan Mawardi Surbati melaporkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!